Pemirsa antusias warga antre berdukarkan uang rupiah kertas baru MBC 2022 tergolong tinggi. Sejak pagi warga menyerbu mobil kas keliling Bank Indonesia di Balai Kota Solo untuk menukarkan uang. Sejak pagi warga berdatangan di halaman Balai Kota Solo sebagai lokasi awal penukaran uang baru mobil kas keliling Bank BI. Warga hanya mendapat uang rupiah kertas TE 2022 senilai 1 juta rupiah. Terdiri dari 7 pecahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seorang warga hanya bisa menukar maksimal 5 paket uang rupiah kertas baru dengan nilai 1 paket seharga 200 ribu rupiah. Balai Kota Solo menjadi lokasi pertama penukaran uang kertas rupiah baru. Rencananya penukaran uang baru akan dilakukan di sejumlah kota lainnya seperti Boyolali, Sukoharjo, Karaajar, Podokiri, Seraget, dan juga Klaten.